dan yang menonton di channel youtube Dewan Kesehatan Jakarta Jakarta itu lahir dari upaya satu orang yang bernama Alisa Dikin untuk membentuk itu apa yang beda sendiri, karena ini seni budaya ini sangat penting kita akan dikatkan, kita akan dikatkan alokasi untuk pengembangan seni budaya nah yang kedua, itu kan kita banyak perusahaan saya bertemu dengan kalangan pengusaha ternyata mereka-mereka itu memiliki keinginan untuk membangun khususnya Indonesia memiliki jati diri salah satunya dengan seni budaya ini dan mereka memiliki yang namanya dana CSA dana CSA nanti kita akan melimpan perusahaan-perusahaan tadi yang jumlahnya ribuan tadi, dia akan menjadi Bapak Asuh Bapak Asuh ya, misalnya tadi di ruang-ruang seni publik ya untuk seni, yang mana yang mau dikembangkan perusahaan ini punya CSR, Bapak Asuh untuk berapa ruang publik dan kalau kita sudah petakan, apalagi perusahaan itu berada di lingkungan sekitar CSR ini untuk pengembangan masyarakat sekitar sehingga dana-dana itu cukup besar sehingga nanti bisa dikembangkan seni-seni budaya di ruang publik tadi kemudian hal yang berikutnya itu ada dana abadi dana abadi ini adalah salah satu bagaimana kita bisa membantu kawan-kawan di seni teater, seni sastra atau yang lain-lain untuk bisa berkembang dan dana abadi ini kan nanti ada bunga-bunga atau apapun ya yang nanti bisa secara terus-melerus digunakan, dipakai untuk hal ini